Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, berjumpa lagi dengan saya Siti Hartina Fitri dalam pelajaran prakarya Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pagi ini Ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Oke Ini pembahasan kita masih sama dengan Judulnya masih sama dengan pembahasan yang minggu lalu Yaitu hari ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan kertas Ada dua tahap dalam pengolahan kertas Yaitu tahap pertama adalah tahap pembuatan pulp Dan tahap kedua adalah tahap pembuatan kertas Oke, berikut ini penjelasannya Oke, yang pertama yaitu ada proses pembuatan pulp Apa sih pulp itu? Oke, ada yang tahu? Iya Pulp atau bubur kertas adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat Atau kayu maupun non-kayu melalui berbagai proses pembuatannya Yaitu mekanisme semikimia atau kimia Oke, jadi pulp itu masih bentuk dari bubuk Dari contohnya kayu-kayu menjadi bubuk Jadi belum menjadi kertas ya Ini masih menjadi bentukan bubuknya Yang akan dijadikan kertas Bukan bubuk yang dari kertas bukan Oke, berbagai macam serat Pulp atau bubur kertas dapat dibuat dari berbagai macam serat Misalnya Serat kayu, bambu, padi, papirus, dan kulit binatang Namun, serat yang sering digunakan untuk bahan baku pembuatan kertas adalah Iya, serat kayu Oke, berikut ini tahap pembuatan pulp Oke, mula-mula kayu diambil dari penembangan pohon di hutan Setelah itu, kayu disimpan selama beberapa bulan Agar kayu tersebut menjadi lebih lunak Kayu yang telah lunak dibuang kulitnya dan dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil Kemudian, kayu yang berukuran kecil dimasak dengan menggunakan bahan kimia Tujuannya apa? Itu tujuan pemasakan kayu adalah untuk menghilangkan getah dalam kayu Kemudian, hasil dari pemasakan kayu disebut dengan bubur kertas atau pulp Pulp ini harus disalin terlebih dahulu Agar tidak ada bahan pengotor yang dapat mengurangi kualitas pulp Setelah itu, pulp dicampur dengan oksigen dan sodium heroxida Kemudian, pulp tersebut dikelantang atau bleaching dengan menggunakan klorin Agar berwarna putih sesuai dengan standar ISO Pulp pun telah siap untuk dibuat menjadi kertas Oke, pulp itu belum jadi kertasnya ya Masih bahan dasar untuk buat kertas Jadi, belum jadi kertasnya, masih bubuk kertas Oke, selanjutnya proses pembuatan kertas Oke, ini dia proses pembuatan kertasnya Oke, tahapan selanjutnya dalam pengolahan kertas adalah Proses pembuatan kertas dari bubur kertas atau pulp Proses pembuatan kertas ini menggunakan mesin pembuat kertas atau paper machine Langkah awal dalam proses ini adalah Menambahkan air Pewarna untuk kertas Jet retensi Filler untuk mengisi pori-pori dan sebagainya Pulp yang telah tercampur dengan bahan-bahan tersebut dibersihkan dengan cleaner Setelah itu, dimasukkan ke dalam heat box Dalam heat box, air dalam pulp diperas hingga pulp menjadi web Yaitu kertas basah Bukan alamat web ya Kertas basah tersebut dimasukkan ke dalam roll yang berputar hingga kertas menjadi kering Hasil dari proses ini berbentuk gulungan kertas yang besar atau paper roll Selain itu, paper roll tersebut dipotong-potong Sesuai dengan kebutuhan Oke, itu dia Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini Jadi, untuk kuisnya Tulislah jenis kertas yang banyak dijumpai di rumah atau di sekitar rumah kakak dan abang Oke, ini ditulis misalnya Bebas ya, berapa banyak Jadi, berapa jenis yang ada di rumah kakak dan abang tuh jenis kertasnya Kenapa Ustazia nanya gini? Karena nanti Ustazia bakal lihat Kita akan lihat kertas apa yang paling banyak dijumpai di rumah abang dan kakak Karena itu nanti yang akan menjadikan Yang akan menentukan untuk tugas kita selanjutnya Karena kita akan menggunakan kertas tersebut untuk membuat kerajinan Oke, jadi dibuat yang betul-betul ada Jadi, jangan yang tidak ada dibuat-buat gitu ya Jadi, kalau misalnya cuma ada satu jenis Sudah tidak apa-apa, buat satu jenis saja gitu Oke, untuk tugas ini bisa dibuat di buku latihan ya Oke, baiklah Nah, ini saja pembahasan kita pada hari ini Jadi, jika ada yang masih ragu atau belum paham bisa ditanyakan Bisa chat Ustazia dari WA ya Oke, baiklah Tadi kita sudah memulai dengan basmalah Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Baiklah, sampai berjumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!